Dan pemirsa tidak hanya gedung merdeka maupun gedung sate memiliki nilai sejarah, salah satu yang juga memiliki nilai sejarah adalah rumah Bu Inggit Garnasi. Mungkin banyak diantara Anda yang bertanya-tanya siapa sih Bu Inggit Garnasi. Nah Bu Inggit Garnasi ini merupakan istri kedua dari sang proklamator atau Presiden Pertama Republik Indonesia yakni Bung Karno. Menikah dengan Bung Karno sejak tahun 1923, sayangnya mereka berdua harus terpisahkan di tahun 1943. Meskipun terpisahkan banyak kalangan yang menilai bahwa cinta Bu Inggit Garnasi terhadap Bung Karno ini tak lekang oleh waktu. Sehingga sempat dibikinkan satu buah puisi roman picisan yang ternyata sukses disukai oleh banyak pembaca di Indonesia sehingga dicetak ratusan kali. Dan pemirsa berbicara mengenai Bu Inggit Garnasi ini memang beliau menjadi wanita yang menjadi saksi sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Bahkan menjadi wanita yang menemani Bung Karno dalam merintis kemerdekaan Republik Indonesia hingga kita sekarang bisa merdeka selama 77 tahun dan membangun bangsa kita sendiri. Seperti apakah kondisi rumah Bu Inggit Garnasi saat ini? Berikut liputannya untuk Anda. Rumah bersejarah Inggit Garnasi yang berada di jalan Ciatul, kota Bandung ini menyimpan cerita sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Rumah bergaya art deko ini merupakan kediaman pertama Ibu Inggit Garnasi setelah menikah dengan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Rumah ini memiliki beberapa ruangan terdiri dari ruang tamu, ruang tengah, kamar tidur, kamar baca, dan kamar kerja. Di kamar baca, Soekarno banyak menghabiskan waktunya untuk membaca buku-buku dan menulis termasuk sejumlah buku dan memoir seperti Pledoy Indonesia menggugat, serta buku di bawah Bendera Revolusi. Bendera Revolusi kepada rakyat dan kepada bangsaku dan ini adalah di mana dulu orang pikiran rakyat yang ininya adalah Bung Karno dan ini seluruh Indonesia. Hampir setiap dinding ruangan rumah tersebut terpampang foto kebersamaan Ibu Inggit dan Soekarno saat masih muda. Jika masuk ke kamar tidur, terdapat deretan foto yang didokumentasikan secara apik lengkap dengan cerita perjalanan. Mulai dari kisah awal pertemuan Ibu Inggit, percintaan, perjuangan, penjara, pengasingan, hingga kematian. Ibu Inggit Genarsi dan Soekarno menikah tahun 1923. Tiga tahun kemudian Soekarno membeli dan mulai menempati rumah tersebut. Saat menikah, usia mereka terpaut cukup jauh. Ibu Inggit yang berstatus janda berusia 35 tahun, sementara Soekarno berusia 22 tahun. Soekarno saat itu masih menempuh pendidikan di sekolah teknik yang saat ini menjadi Institut Teknologi Bandung ITB. Saat Soekarno dipenjara dan dibuang ke ND Nusa Tenggara Timur sekitar tahun 1934, Ibu Inggit selalu setia menemani. Bahkan ia rela menjual rumah penuh sejarah yang sudah mereka tempati selama delapan tahun untuk perbekalan sang suami. Ibu Inggit tidak pernah merecoki atau membebani kepada Bung Karno tentang hal-hal yang keseharianya sangat diperlukan. Misalkan uang ke dapur untuk sehari-harinya, Ibu Inggitlah yang mencari. Jadi Ibu Inggitlah yang menjadi kepala rumah tangga. Bahkan tidak jarang Ibu Inggit mengeluarkan uang untuk perjalanan Soekarno berusia. Rumah ini dibeli lagi pada tahun 1949 oleh kawan seperjuangan Soekarno yang mengumpulkan sejumlah uang. Ibu Inggit pun ditanya maunya di mana. Karena kami akan memberikan sebuah rumah kepada Inggit. Inggit menjawab kalau bisa rumah atau tanah yang pernah saya jual itu beli kembali. Karena saya ingin menghabiskan hidup saya bersama kenangan indah waktu masih dengan Bung Karno. Dan akhirnya dibelilah rumah itu dalam keadaan tanah kosong. Sehingga diperlukanlah seperti ini. Selama 10 tahun berumah tangga Ibu Inggit dan Soekarno tidak memiliki anak. Mereka kemudian mengangkat anak yaitu anak dari kakak Ibu Inggit Ganarsi. Tidak banyak cerita perjuangan perempuan tangguh yang menemani sang proklamator pada masa Indonesia belum merdeka. Ibu Inggit meninggal dunia pada tanggal 13 April 1984 dan dimakamkan di TPU Caringin, Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, INews melaporkan. Terima kasih.